Halo teman-teman kita kembali lagi ya teman-teman setting mikrotik rp450 gx part ya teman-teman nah ini saya mau setting ini pakai skrip ampuh ya di hotspot ya teman-teman jadi teman-teman bisa ikuti settingannya kayak apa dan topologinya seperti ini ya teman-teman ya jadi ini warna biru ini teman-teman ini ada 5 port gigabyte ya teman-teman ya ini sambung ke ISP nah yang ini pakai akses point ini ya teman-teman saya zizel sambung ke port nomor tiga eh nomor 2 ether2 ya teman-teman ya ini ether1 ether2 dan yang warna kuning ini teman-teman bisa sambungkan ke ether5 untuk meng setting mikrotiknya ya teman-teman ya pakai aplikasi winbox teman-teman bisa download aplikasi winbox teman-teman bisa simak video skrip ampuh teman-teman bisa nonton youtube main game nggak bakal lag oke teman-teman kita lanjutkan ke layar desktop ya teman-teman baik teman-teman kita ke Google Chrome ya teman-teman ya Google Chrome kita klik setelah itu teman-teman di pencarian Google ini klikkan ketikan mikrotik.com nah ini dibawahnya ada klik Oke kita teman-teman teman-teman cari ini ya teman software ya di mikrotik nah ini ada ini software atau teman-teman mikrotik router itu bisa ya pilih software juga nantinya Oke setelah itu teman-teman pilih ini winbox ya teman-teman ya ini ada winbox ya teman-teman ya pilih winbox klik sesuaikan dengan PC teman-teman 64 bit atau 32 bit karena punya saya 32 bit saya pilih yang 32 bit oke nah ini lagi proses download ya teman-teman ya kita tunggu ya teman-teman ya jadi ini proses download tidak lama ya teman-teman ya Hai setelah itu so in folder ya Nah ini sudah terdownload teman-teman bisa klikkan di sini nah ini udah ada winbox ya teman-teman ya klik dua kali langsung di run ya teman-teman oke nah ini sudah tampil winbox ya teman-teman jadi ini winbox yang terbaru kita langsung ke ini teman-teman kita sambungkan mikrotik tadi saya lepas ya teman-teman ya teman-teman kita sudah masuk di winbox ya teman-teman masuk MAC address kita connect setelah itu teman-teman ke interface di interface ini kalian teman-teman enggak usah dirubah ya tiktik jadi teman-teman enggak usah dirubah kalau dirubah teman-teman bisa klik dua kali terus kasih nama ya teman-teman oke ya teman-temannya jadi kita klik IP setelah itu ke address temen-temen bisa tambahkan di sini setelah itu teman-teman addressnya kasih 192 titik 168 titik titik 5 titik 1 slash 24 terus interface nya diganti ether 2 ya teman teman setelah itu kita apply oke setelah itu ditambahkan lagi ya teman 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 bisa teman teman bisa copy aja ya disini ya copy nah ini copy yang ether 2 teman teman bisa paste kan disini untuk ether 3 ya teman teman nah paste nah teman teman bisa ganti 5 nya ini dengan 7 setelah itu interface diganti ether 3 oke setelah itu kita oke ya teman teman kita tambahkan lagi nah ini paste lagi disini 5 nya diganti terserah teman teman mau 9 nah saya kasih 9 yang ganjil ganjil ya teman teman ether 4 kita apply oke tambahkan lagi kita paste lagi disini setelah ini setelah itu kita ganti ini 11 nah ini interface nya ini ether 5 jadi laptop nanti atau pc nya teman teman nanti mendapatkan IP 11 kita oke ya teman teman oke kita ke IP lagi ke dhcp client setelah itu teman teman bisa tambahkan ini plus nah ini ada ether 1 udah ya teman teman nah ini udah ether 1 kita apply aja langsung kita oke nah ini ya teman teman client nya udah bond ya nah dapet IP nya ini oke kita ke IP lagi ke dne dhcp server nah dhcp server ini teman teman ke dhcp staff ya teman teman ini kita jadikan server semua ya teman teman 2 3 4 5 oke interface nya kita ganti ether 2 next 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 nah ini teman teman ganti ya teman teman ini ganti 8.8.8.8 terus tambahkan lagi di bawahnya 8.8.8.4.4 setelah itu next next lagi oke nah setelah itu tambahkan lagi dhcp server untuk dhcp staff sorry untuk ether 3 kita next 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 lagi next nah sukses setelah itu kita tambahkan lagi untuk ether 3 ether 4 sorry next 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 kita next sukses oke wah ini emang teman teman sudah masuk ya teman teman jadi IP untuk pc kita itu udah masuk kita refresh ya jadi ini udah mendapatkan IP winbox kita kita connect kita kembali ke masuk menggunakan IP bisa kalau sudah begini masuk dengan IP bisa dengan masuk dengan MAC bisa ya teman teman tinggal kita kasih password oke kita ke IP dhcp server dhcp server tadi yang tadi mau ya teman teman kita next oke oke kita next kita next lagi oh sorry ini 88.8.4.4 kita next oke nah ini udah hitam ya teman teman ya karena ether 5 ini tersambung ke pc ya ini yang merah ini belum tersambung ke access point jadi teman teman bisa sambungkan access point nanti oke oke teman teman setelah itu kita ke IP lagi ke DNS setelah itu disini low remote request dicentang nah ini teman teman tambahkan 8 titik 8 titik 8 titik 8 ya teman teman setelah itu tambahkan lagi 8 titik 8 titik 4 titik 4 nah ini server ya teman teman kita apply oke setelah itu teman teman ke ini IP lagi ke firewall nah teman teman ini sudah di tap di NAT ya teman 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 ya teman teman bisa tambahkan terus ke general tap general teman teman di out interface ini teman teman dimasukkan ether 1 ya teman teman ether 1 nah ini ada ether 1 action nya teman teman masukkan masquerade setelah itu kita apply oke nah setelah itu teman teman ke IP lagi ke hotspot nah teman teman buat teman teman disini buat user server user profile nah teman teman kita buat hotspot stop ya teman teman ya di server ya tab server ya nah interface nya ini ada 2 kita next 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 kita next nah ini udah nah DNS nya ini teman teman isikan untuk masuk ke google nanti ya teman teman ini teman teman kita klikkan ketikan copy dot net nah jadi kita klik aja di google chrome itu copy dot net nanti langsung masuk ke login pack nya mikrotik ya nah ini password nya teman teman kasih 1 2 3 nah ini dipol ya teman teman ini profil dipol oke kita next nah sukses ya teman teman ini server ether 2 setelah itu ke server propel ya nah ini sudah teman teman ya nah ini disini ini login nya untuk user ya nanti teman teman ya setelah itu kita ke tab user ya teman teman user ini teman teman eh teman teman ke user propel kita tambahkan nah ini teman teman namanya ini diganti ya teman teman contohnya ya warung kopi lah kasih aja warung kopi setelah itu ini gak usah diapapakan yang di atas nah ini untuk berapa jumlah pengguna ya pengguna atau user kasih aja 20 ya 20 pengguna setelah itu teman teman langsung aja di apply ya oke nah setelah itu teman teman buat user kita tambahkan nah teman teman server nya ini teman teman kasih hotspot 1 isikan ganti aja pakai hotspot 1 nah namenya itu kan user 1 password nya isikan aja 123 nah sudah seperti ini ya teman teman jadi ini name nya user 1 password nya 123 itu untuk kita masuk ke ini ya setelah masuk ke login pack ya teman teman kita apply oke nah ini udah kayak gini udah jadi ya teman teman jadi ini bisa digunakan ya teman teman kita tinggal masuk ke handphone kita ya teman teman tapi ini masih unlimited teman teman nah ini teman teman jadi kita kita buatkan script jadi teman teman ke sistem setelah itu ke script nah script kita tambahkan nah disini kita namanya ini ganti aja teman teman biar enak ganti ether 2 gitu aja biar enak ether 2 nah disini saya sudah siapin script untuk melimitasi user ya teman teman jadi kita kasih bandwidth atau limit kecepatan itu sekian ya teman teman ya 1 untuk download 3 untuk upload setelah itu kita paste disini ya teman teman nah ini teman teman perhatikan ini ya teman ini untuk klien 1 ini di ether 2 nanti teman teman kalau mau menambahkan di ether 3 teman teman ganti klien itu menjadi klien 2 nah ini sama dengan IP nya teman teman IP ini teman teman ganti juga kalau di ether 3 ganti 7 nah ini 5 ya teman teman nah disini ini teman teman perhatikan ya teman teman jadi ada nah seperti ini ya teman teman jadi mendapatkan max limit nya itu 3 untuk upload download nya dapat 1 jadi tidak melulu mendapatkan 1 mbps dia bisa mendapatkan sampai 4 mbps ya teman teman dalam hitungan detik oke seperti ini ya teman teman jadi script nya tinggal kita running oke kita apply kita ok setelah itu teman teman bisa buka kuewes ya nah ini kuewes ini ada ether 2 kan unlimited ini teman teman bisa hapus klik minus nah ini hilang ya teman teman oke setelah itu kita running ether 2 nah ini sudah tergenerate di kuewes ya teman teman jumlah IP yang banyak ini ini sebanyak 254 IP ya teman teman untuk user jadi ini sangat sangat minim sekali ya teman teman josh pokok tinggal teman teman sebar aja menggunakan access point sebanyak banyaknya jadi untuk rumahan untuk di warung warung copy jadi teman teman inilah script teman teman bisa ini secara global ya teman teman jadi global untuk semua user jadi teman teman yang mau nonton youtube baik ya teman teman kita tes speed test ya teman teman kita konekkan dulu ROG ya namanya teman teman ya access point saya oke kita buka mozilla atau google chrome ya teman teman oke disini teman teman bisa konekkan ketikan copy net ya teman teman copy dot net nah itu sudah ada kita klik nah ini sudah masuk ya teman teman tadi saya sudah login ternyata dia login otomatis oke teman teman bisa buka speed test jadi kita buka speed test saya menggunakan google chrome ya teman teman speed test kita pakai google speed test nya seperti ini teman teman kita lihat klik nah kayak gitu teman teman jadi dia mendapatkan bonus 4 ya teman teman jadi dia di detik pertama itu langsung mendapatkan 4 terus turun turun jadi 1 ya teman teman oke kita lihat lagi untuk upload nya teman teman upload nya nah dia mendapatkan segitu sekitar 3 walaupun disitu saya kasih disitu kan saya kasih 3 ya teman teman terus bus time kita uji lagi ya teman teman kita uji 4 ya teman teman 6 mendapatkan 4 3 2 akhirnya turun menjadi 1 ya teman teman nah seperti ini 1.5 1.5 padahal saya kasih 1 disitu teman teman nah ini ini skrip ampuh ya teman teman jadi gak akan like kita main game kita nonton youtube kita sosial media WA josh ini pokok oke teman teman sekian dulu video saya ya teman teman insyaallah ini bermanfaat jika ada informasi yang salah saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati